Oke, hari ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal simulasi US kemarin. Kemarin sudah 1 sampai 15, ini akan saya selanjutkan dari nomor 16. Nah, untuk nomor 16, ini ada gambar diagram panah, ya kan? Nah, dari diagram panah ini, yang merupakan fungsi yang mana? Yang mana? Kunci dari menentukan itu fungsi atau relasinya dari mana? Dilihat dari himpunan asalnya. Himpunan asalnya yang semuanya harus memiliki pasangan. Oke, himpunan A ini oke. Di sini himpunan A-nya juga berpasangan. Himpunan A-nya di sini tidak. Kemudian di sini oke. Itu yang pertama. Berarti yang pertama itu domain atau daerah asal harus memiliki pasangan. Nah, poin yang kedua, bagaimana? Pasangannya itu tidak boleh double. tidak boleh lebih dari satu. Jadi, hanya memiliki satu pasangan. Himpunan A, oke. Semuanya hanya satu, 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 satu. Himpunan A di sini ada satu, satu, tetapi di sini ada yang dua. Berarti ini bukan. Kemudian ini tadi sudah bukan. Kemudian ini satu, 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 satu. Nah, jadi hanya satu dan empat. Satu dan empat. Oke, cara menganalisisnya seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah, ini kalau diketahui dalam bentuk diagram panah. Bagaimana nanti kalau misalkan diberikan himpunan pasangan berurutan. Kalau untuk himpunan pasangan berurutan, kalian cukup melihat angka yang di depannya saja, himpunan yang paling depan. Misalkan seperti ini, 2,3, 3,1, 3,5, 4,1, 5,2. Nah, ini merupakan fungsi atau relasi untuk himpunan pasangan berpasangan ini. Merupakan fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan itu sama ya. Ini merupakan fungsi atau relasi. Relasi ya. Ini merupakan relasi. Kenapa ini merupakan relasi? Nah, karena di sini ada tiganya dua kali. Ini ada tiga, di sini ada tiga. Berarti itu merupakan relasi. Jadi, yang kalian lihat, cukup di bagian depan saja di sini. Dua, tiga, tiga, empat, lima. Tetapi di sini tiganya memiliki dua pasang. Berarti itu merupakan relasi. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Jadi, di depannya, kalau untuk merupakan fungsi, itu harus berbeda semua untuk paling depan. Ini, 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 ini. Ini itu harus berbeda, kalau itu untuk fungsi. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Nah, saya lanjutkan untuk nomor 17. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2x-3. Yang ditanyakan adalah F2 dan Fmin-3. Maka nilai dari F2-nya berapa? X2x. Kalau di sini 2, maka 2x-2. Min-3. Sama dengan 2x-2, 4 dikurangi 3, 1. Kemudian Fmin-3. Fmin-3. Artinya apa? 2 dikalikan Min-3. Min-3. 2x-3. Min-6. Dikurangi 3. Min-9. Nah, ini ditambah. Hasilnya berapa? Min-8. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini yang ditanyakan adalah F segitiga. Maka hasilnya menjadi apa? 2 segitiga minus 3. Jadi mengikuti rumus fungsi yang di atasnya. Nah, jadi kalau X maka diganti dengan segitiga. X-nya pun juga diganti dengan segitiga. Kalau misalkan F100 berarti F100 sama dengan 2x-100. Dikurangi 3. Paham ya? Jadi kalau ini F100 maka ini menjadi 2x-100 Min-3. Itu untuk menentukan nilai fungsi. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Nah, nomor 18. Gradien yang tegak lurus terhadap garis X plus 3Y Min-6 sama dengan 0. Mencari gradien bagaimana? Min-A per B Min-A per B Boleh. Itu kalau hafal rumusnya. Boleh ya? Misalkan ini kan AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk mencari gradien adalah Min-A per B. Ini kalau hafal rumusnya. Terus bagaimana kalau hafal? Nah, ini kan cukup dimasukkan saja. A-nya adalah berapa ini? 1 berarti Min-1 per B-nya 3. Nah, kalau tidak menggunakan rumus terus bagaimana? ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan umumnya. Ya, itu apa mas? Y sama dengan Mx plus C. Nah, diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk seperti itu. dari persamaan X plus 3Y Min-6 sama dengan 0 ubah terlebih dahulu ke bentuk Y sama dengan Mx plus C. Ini adalah bentuk umumnya. Maka Y-nya dijiarkan di sebelah kiri. Maka menjadi 3Y. Yang lainnya pindah ke kanan. X berpindah menjadi Min-X. Min-6 berpindah menjadi plus 6. Kemudian ini dibagi 3. Dibagi 3 karena apa? Agar membentuk Y sama dengar. Min-X per 3 itu artinya adalah Min-1 per 3X plus 6 per 3. Nah, gradient-nya itu adalah yang variable X yaitu M. Maka M-nya adalah Min-1 per 3. 3. ini belum. Ini kan baru gradient. Ini kan baru gradient dari persamaan garisnya. Yang ditanyakan apa? Gradient yang tegak lurus. Hati-hati. Ini kan baru gradient dari persamaan di sini. Nah, sekarang yang dicari adalah gradient-nya yang tegak lurus. Bagaimana? Kalau M1 sama dengan Min-1 per 3 karena tegak lurus, maka M2-nya berapa? Angkanya dibalik tandanya berubah. Berarti 3 per 1 dari Min menjadi plus. Tuh, karena ini tegak lurus. Tetapi kalau misalkan yang ditanyakan gradient yang sejajar. Nah, berarti itu M1 sama dengan M2. Ini berarti hanya Min-1 per 3. Jadi, ini yang dicari adalah gradient dari garis. Garisnya itu tegak lurus terhadap garis dengan persamaan X plus 3Y Min-6. Misalkan seperti ini. Ini ada suatu garis. Misalkan ini garisnya dengan persamaan X plus 3Y Min-6 sama dengan 0. Kalau kita mau mencari gradient, tadi sudah. Yang ditanyakan di sini adalah gradient yang tegak lurus. Jadi, kita harus mencari gradient jadi ini kita akan mencari gradient yang tegak lurus terhadap garis persamaan ini. Jadi, yang dicari adalah yang di sini. Ini garis Y2 misalnya. Ini adalah Y1. Seperti itu. Ini tegak lurus. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Koefisiennya dibalik tandanya berubah. Yang tadinya Min menjadi plus, kalau plus berubah menjadi Min. Itu untuk tegak lurus. kemudian nomor 19. Nah, nomor 19. Berapa persamaan garis dari Rika? Caranya bagaimana? Boleh. Bagaimana? Y Min Y1 per Y2 Min Y1 sama dengan X Min X1 per X2 Min X1. Silahkan Boleh pakai ini. Coba saja ini hasilnya berapa? ini Y Y1 kita tentukan dulu yang mana? Titik 1 dan titik 2. Titik 1-nya di mana? Yang mana? Oke, ini misalkan adalah titik A A1 misalkan ini berapa jadinya? Min 4,0 di sini yang A 2 itu adalah 0,3 Jadi kalian menentukan titik 1 dan titik 2-nya bebas mau dibulah balik yang mana? Nah, berarti ini sebagai X1 Y1 ini sebagai X2 Y2 Maka Y Min Y1 Y-nya tetap Y1-nya adalah 0 Y2-nya adalah 3 Y1-nya adalah 0 X-nya tetap X1-nya adalah Min 4 X2-nya adalah 0 dikurangi Min 4 Maka Y Min 0 itu Y per 3 kurangi 0 3 ini X plus 4 ini menjadi 4 ya perkalian silam menjadi 4 Y sama dengan 3 dikalikan X plus 4 4 Y sama dengan 3 X plus 12 ya 3 kali X 3 kali 4 dilihat dilihat persamaannya persamaannya ini koefisien maaf variable dari X dan Y-nya berada di sebelah kiri maka X-nya ini juga harus dipindah ke kiri maka menjadi min 3 X plus 4 Y sama dengan 12 ada nggak X-nya antara minus nggak ada ya sekarang ini harus dikalikan dengan min 1 maka menjadi 3 X min 4 Y sama dengan min 12 ya 3 X min 4 Y min 12 boleh mau pakai ini oh ada cara lain mungkin cara lain yang lainnya bagaimana punya cara lain nggak cara lain ini yang cara satu cara lain cara lain saya tulis persamaan bentuk umum dari persamaan garis apa Y sama dengan MX plus C langkah pertama gradient garisnya berapa yuk yuk kalau diketahui grafik gradientnya berapa mau dari mana dari sini berarti kemana nih naik atau turun naik naik berapa langkah 3 berarti 1 2 3 sampai di sini setelah itu kemana ke kanan kanannya berapa langkah 4 kalau naik itu plus 3 kalau kanan plus 3 maaf plus 4 hasilnya adalah 3 par 4 ini gradientnya baru gradientnya yang kedua Y sama dengan MX plus C pilih salah satu titik mau pakai yang mana cari titiknya yang X nya 0 berarti yang titik yang di sini saya pakainya adalah 0,3 ini sebagai X ini sebagai Y Y nilainya 3 M nyata di 3 per 4 X nya 0 plus C 3 per 4 kalikan 0 berapa 0 plus C berarti nilai C nya berapa 3 jadi persamaannya adalah Y sama dengan M nya tadi 3 per 4 X plus C C nya adalah 3 saya kalikan dengan 4 untuk menghilangkan bentuk pecahannya maka menjadi 4 Y sama dengan 3 X plus 12 nah ini ya ini sama dengan di sini tinggal dilanjutkan ini cara lain yang lainnya bagaimana ada lagi Mas Arep oh Brandon cara lain ini cara mudah untuk Brandon perhatikan ya gak usah pikir umus perhatikan ini ya kita ambil X dan Y X nya kita pasangkan dengan Y nya disini titik Y nya berapa men maaf ini kok Y X nya kita pasangkan dengan Y Y nya yang disini berarti ya berapa 3 Y nya kita pasangkan dengan X berapa men 4 sekarang dikalikan men 12 selesai Paham ya jadi X nya dipasangkan dengan Y Y nya dipasangkan dengan X kemudian hasil sama dengan hasil kalinya menggunakan cara itu ya gitu ya bisa dimengerti ya Brandon gampang kan nah itu cara untuk Brandon oke saya lanjutkan nomor 20 nomor 20 ini adalah persamaan sistem persamaan linear 2 variable caranya bagaimana kita samakan terlebih dahulu variabelnya yang mau kita hilangkan yang mana dulu X atau Y kalau Y mau dihilangkan maka Y nya harus disamakan dulu dikali berapa ini dikali 2 disini kali 1 maka hasilnya adalah 4X plus 2Y sama dengan 10 3X min 2Y sama dengan min 3 karena dikali dengan 1 Y nya agar hilang diapakan disini di jumlah atau dikurang dikurang oh ditambah ditambah ya maka menjadi 7X ini ditambah menjadi 7 maka nilai X nya adalah 1 ya nah tinggal kalian masukkan substitusi pilih mau kepersamaan ini boleh persamaan yang kedua boleh persamaan yang sudah diganti pun juga boleh ya silahkan kalian pilih angka yang menurut kalian yang mudah yang mana ya saya ambil dari persamaan yang pertama yaitu 2X plus Y sama dengan 5 nilai X nya adalah 1 plus Y sama dengan 5 berarti Y sama dengan 5 dikurangi 2 Y sama dengan 3 sedangkan yang ditanyakan adalah X plus 3 X nya 1 plus Y nya adalah 3 hasilnya adalah oke seperti itu ada yang matanya kan enggak enggak ada oke saya klip sekarang saya lanjutkan 21 nah ini juga sama nih soal cerita tentang SPLDV Andi membeli 3 pensil dan 5 buku ya maka persamanya menjadi apa 3P ditambah 5B sama dengan 21.000 di toko yang sama Budi membeli 4 pensil berarti 4P ditambah 2B sama dengan 14.000 nah yang ditanyakan adalah berapa harga 2P ditambah 4B nah ini juga sama nih diapakan ini kali kali 4 misalkan ini kali kan 3 hasilnya berapa ini 12P ini saya kali 4 ya 12P plus 20B sama dengan 84.000 12P plus 6B sama dengan 42.000 nah P nya sudah sama maka ini tinggal dikurang jadi jadi 14P B sama dengan 42.000 berarti nilai B nya berapa 3 ya nah nilai B nya 3 kalian pilih salah satu persamaan nah misalkan nah misalkan 4P plus 2B B nya adalah 3 sama dengan 14.000 maaf ini B nya adalah 3 3.000 ya maka ini maka ini ya nah 4P plus 6.000 sama dengan 14.000 berarti 4P sama dengan 14.000 dikurangi 6.000 14 dikurangi 6 berapa 8.000 ya ini masih 4P berarti P nya berapa 2.000 nah maka yang ditanyakan adalah 2P ditambah 4P 2 pensilnya adalah 2.000 ditambah 4P nya adalah 3.000 disini 4.000 ditambah 12.000 sama dengan 16.000 seperti itu silahkan ada yang mau tanyakan 3.000 5.000 sehingga 5.000 siapa 5.000 erin matanya apa Oke, cukup. Oke, cukup. Nomor 22. Perhatikan ukuran panjang sisi segitiga berikut. Yang merupakan pasangan triple Pitagoras yang mana? Yang pertama Pitagoras bukan? Oke. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Bukan. Yang keempat? Ya. Berarti satu, dua, empat. Nah, mungkin nanti soalnya akan saya ubah-ubah loh kayak gini lah ya. Ini tau triple Pitagoras ya. Kalau triple Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kan? Bagaimana nanti? Kalau A kuadrat tambah B kuadrat ternyata ini lebih besar dari C kuadrat. Maka akan membentuk segitiga apa? Segitiga lancip atau tukul. ternyata di sini jumlah dari kuadratnya itu lebih besar daripada C kuadrat. Maka ini akan membentuk segitiga. Segitiga lancip. Ya. Ternyata. Nah, apabila di sini ternyata kurang dari C kuadrat, maka ini baru yang tumpul. Seperti itu. Kalau yang di sini karena hasilnya sama dengan, ini akan membentuk C ku-ci ku. Oke. Nomor 23. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika sudut ROS adalah 100. ROS di sini, sudut di sini, itu adalah 100 derajat. Maka sudut yang di sini berapa? 80, ya. Karena itu merupakan pelurus. Nah, sedangkan RPQ, RPQ, ini merupakan sudut apa? Sudut keliling. Ya, ini merupakan sudut keliling. Sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusatnya. Nah, sudut pusatnya yang sama-sama menghadap busur yang sama. Berarti setengah dari 80, 40. Sudut keliling itu sudutnya terlatak pada keliling lingkaran. Ini sudutnya kan terletak di keliling lingkaran. Titik sudutnya. Nah, ini juga merupakan sudut keliling. Ini juga merupakan sudut keliling. Tetapi hati-hati. Sudut keliling di sini, apabila pakai yang di sini, itu harus menghadap busur yang sama. Ya, kuncinya. Harus menghadap busur yang sama. Jadi, sudut keliling di bawah ini menghadap busurnya apa? Busurnya adalah QR. Maka, sudut pusat yang menghadap QR yang mana? Berarti yang di sini. Oke, itu mengenai sudut pusat dan juga sudut keliling. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Ada nanti ya. 24. Jari-jari dua lingkaran berturut-turut adalah 3 dan 5. Jarak kedua pusat adalah 17. Maka, panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, kita buat lingkarannya. Yang tiga sama yang lima. Buat garis singgungnya. Nah. Oke, kemudian titik pusatnya. Oke. Ini tinggal dihubungkan saja. Nah, untuk menghubungkan ini, ini kuncinya harus siku-siku di sini. Tadi di sini adalah tiga, ini adalah lima. Jaraknya itu adalah tujuh belas. Yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan dalam. Langkah pertama, kalian cukup buat garis bantunya. Garis bantu itu harus sejajar dengan garis singgungnya. Garis bantunya melalui salah satu titik pusat. Mau pakai titik pusat yang mana? Yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Oke, boleh. Kita buat garis bantu. Nah, kalau seperti ini sejajar nggak? Ini sejajar nggak? Di sini yang dibuat garis bantunya harus sejajar dengan garis singgungnya. Nah, berarti harus pusatnya seperti ini. Ya. Nah, garis singgung ini adalah sejajar. Kemudian ini di pepannya. Dari titik di sini, titik pusat, ini kita pepannya. Nah. Maka ini juga akan siku-siku. Kalau di sini ukurannya 3, maka di sini ukurannya berapa? 3 juga. Ini 3 cm. Maka ini juga 3 cm. Ya. Nah, ini yang merah ini juga merupakan GSPD. Karena sejajar. Sama. Nah. Jadi ukurannya berapa? 8. Nah. Di sini akan terbentuk suatu segitiga siku-siku. Nah. Siku-sikunya jaraknya tadi 17. Di sini adalah 8. Maka di sini berapa? 5. menggunakan triple pita. Rumus silakan. Rumusnya adalah GSPD sama dengan akar dari D kuadrat min R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah. Tinggal dimasukkan aja sendiri. Kalau saya jarang pakai rumus yang rumit. Sering lupa kalau pakai rumus saya. Rumus saya berapa? Iya. Oke. Itu nomor 24. Ada yang mau tanya kan? Enggak. Sama aja Pitagoras. Ya rumusnya itu. Ini rumusnya ini. Rumus ini. Berarti mencari D kan? Yaudah nanti tinggal ini dikuadratkan. Garis singgungnya dikuadratkan. Maka akarnya hilang. Udah. Nama 25. Jaring-jaring kupusnya yang mana? Satu dan tiga. Oke. Satu dan tiga. Nah nomor. Nomor 27. Mencari rata-rata bagaimana? Atas-bawah kita kalikan. 12. 5. 4. 2. 4. 2. 3. 2. 2. 7. 10. Yang dijumlahkan. Eh. Dengerin. Kita jumlahkan. 3 tambah 1. 4 tambah 7. 11. Tambah 6. 17. Tambah 4. 21. Tambah 3. 24. Tambah 1. 2. 5. Yang bawah kita dijumlahkan. 12 tambah 5. 17. 17 tambah 4. 2. 5. 9 tambah 4. 2. 5. 10. 10. 11 tambah 32. 133 tambah 27. 9 tambah. 10. 10. 165 tambah 10. 10. 170 ya Nah Maka rata-ratanya adalah 170 dibagi 25 6 ya 170 dibagi 25 6 150 Sisanya berapa ini? 20 tambahkan 0 Berarti ini koma Dibagi 25 8 Oke ada yang mau tanyakan? 28 Banyak Banyak Kelembaran koin Dua koin Dan satu daduk Berapa ini? Ini Kalau untuk koin Karena ada dua koin Maka Untuk satu koin Satu koin Satu koin Ruang sampelnya berapa? Satu koin lagi Satu daduk Dikalikan Dua Dua sembilan Dua sembilan Sebuah kantong Sebuah kantong berisi Sepuluh kelereng Ada sepuluh merah Ada lima putih Ada 26 hijau Diambil satu Diambil satu Diambil satu putih Dan tidak dikembalikan lagi Jika diambil Jika diambil Maka putihnya Menjadi berapa? Empat Ya Kemudian Maka peluang terambilnya Kelereng putih Nah udah Berarti Empat Per Totalnya berapa? Empat Puluh Satu bar Nomor tiga puluh Nomor tiga puluh Lapan puluh satu Berapa pangkat berapa? Tiga pangkat Empat Satu par Empat Tiga puluh dua Dua pangkat Lima Dua par Lima Dikurangi Empat pangkat Nol Nah ini Maka menjadi Tiga pangkat Satu ya Empat Dengan Empat Dicoret Tambah Ini lima Dicoret Dengan lima Berarti Dua pangkat Dua Min Empat Pangkat Nol Tiga pangkat Satu Tiga Dua pangkat Dua Empat Empat Pangkat Nol Satu Ya Bangkat Tujuh Ditambah Maaf Tujuh Dikurangi Satu Enak Semua Bilangan Yang berpangkat Nol Nilainya Satu Nah Pangkat Nol Nilainya Satu Misalkan Satu Par Lima Pangkat Nol Ini Nilainya Juga Tetap Satu Tiga Satu Dua Pangkat Pangkat Empat Lapan Dua Akar Enam Belas Kali Tiga Dikurangi 75 Berarti Akar 25 Kali Tiga Tambah Tiga Akar Sembilan Kali Tiga Akar 16 Akar Tiga Akar 25 Akar Tiga Tiga Akar Sembilan Akar Tiga Dua Dikali Empat Akar Akar Tiga Lima Akar Tiga Tiga Dikali Tiga Akar Tiga Lapan Akar Tiga Dikurangi Lima Akar Tiga Ditambah Sembilan Akar Tiga Lapan Dikurangi Lima Itu Tiga Ditambah Sembilan Maka Dua Belas Akar Tiga Dikurangi 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 Oke lanjut Nomor 32 Bersamaan kuadrat Seperti ini Yang ditanyakan adalah X1 dari D x X2 Ini boleh difaktorkan Kalau mau pakai rumus Kalian cukup mencari C per A Nilai C Ini A nya 1 Nilai B nya 3 Nilai C nya adalah min 18 Nah nilai C nya adalah min 18 A nya adalah 1 Berarti min 18 Kalau mau difaktorkan juga boleh Faktorkan X 18 Berarti 6 kali 3 Hasilnya plus Berarti ini plus ini min X sama dengan min 6 Ini X sama dengan 3 Dikalikan Hasilnya tetap min 18 Persamaan fungsi kuadrat Nah titik puncak XP YP Melalui titik yang lain Maka fungsi kuadratnya adalah Y kuadrat sama dengan A Dikalikan X Dikalikan X Men XP kuadrat Ditambah YP ya Itu bukan Itu bukan Dikalikan X 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.